Halo guys and welcome back on my channel program jadi jadi kita akan lanjutin lagi game Samurai Warrior 2 dimana di video yang sebelumnya itu kita sudah berhasil untuk membantu Shishengen Takeda ya di Nagashino terus di Tedorigawa kita juga sudah berhasil untuk membunuh si Nobunaga Oda jadi oke kita akan masuk ke pertarungan terakhir dari Kenshin Uesugi yaitu Showdown at Segigahara let's go Ya jadi Kenshin itu sudah berhasil untuk mengalahkan semua Oda Army atau kelompoknya si Nobunaga Oda di Tedorigawa sedangkan di tempat yang lain itu Shishengen sedang bertarung melawan Iyasutogugawa dan dia berhasil untuk memenangkan pertarungan tersebut ya nah akhirnya disini Kenshin bersama dengan Shishengen itu datang ke Segigahara ya again challenge each other jadi mereka saling menantang satu sama lain ya ya ini adalah pertarungan terakhir antara Shishengen Takeda melawan Kenshin Uesugi jadi Kenshin membunuh si Nobunaga Oda terus sedangkan Shishengen Takeda itu bertarung melawan Iyasutogugawa tuh nah ini tapi kayaknya Iyasu masih belum mati melainkan menjadi bawahannya Shishengen Takeda oke let's go ini dia Uesugi Army melawan Takeda Army jadi kondisinya kita harus membunuh Shishengen sedangkan disini untuk defeat conditionnya kita harus menjaga Kanetsugunawe sama Kagekatsu Uesugi ya anak angkat kita ya ini dari segi apa senjata gue sarankan kalian memiliki senjata ketiga atau senjata keempat dikarenakan ini sepertinya akan menjadi pertarungan yang lumayan susah ya kalau di Sekigahara terus untuk kuartnya mungkin gue akan pakai si Kojiru Sasaki gue akan jadiin dia sebagai bodyguard terus kudanya kita akan pakai Matsukaze aja ya oke let's go ini dia pertarungan terakhir di Sekigahara ya defeat Yukimura dan Katsuyori Takeda jadi disini apa namanya si Shishengen Takeda itu masih belum muncul ya si... lah 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 kok analog gue kayak gini si Shishengen... oh dia sudah muncul dia sudah muncul tapi bentar seinget gue kayaknya disini Shishengen Takeda akan kabur deh ya kita harus merebut Sekigahara oh oke jadi sepertinya disini Shishengen dia tidak kabur melainkan kita disuruh untuk mengalahkan Katsuyori sama Yukimura yang menjaga kastilnya ya atau menjaga markasnya Shishengen oke pertama disini kita harus membantu temen-temen kita dulu jangan sampai dia mati oke karena Sugunawe dia berada di atas ya dia menuju ke bagian sebelah kanan kita akan coba fokus menyerang dari sebelah kiri bentar gue masih belum bisa menuju ke tempatnya Shishengen sama Yukimura sama Katsuyori karena ditutup ya jelernya jadi kita akan coba fokus untuk mengalahkan officer-officer di tengah dulu karena tadi ada objektif dimana kita harus apa menyelamatkan a light officer temen-temen kita harus kita bantu semuanya oke ya betul kayaknya kita harus ke tengah sekarang di tengah ada 1, 2, 3 ada 3 orang hmmm trot 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 hmm gue paling suka senjata yang berelemen S ya soalnya musuh jadi gak bisa gerak gitu guys hmm waduh disini tiba-tiba muncul ada Shakon Shima ayo kita akan coba kalahkan dia disini kayaknya nanti yang paling susah adalah melawan si Yukimura ya karena ini adalah pertarungan terakhir jadi biasanya Yukimura akan ngamuk disini oh shit ada serangan dari sebelah kanan bentar gue abis itu si Kanesugu Nawe bisa aman ya semoga dia gak mati atau mungkin abis ini gue akan coba bantuin Kanesugu yuk cepet kita akan kalahkan dulu 3 officer yang di tengah ya tinggal Nobukimi Anayama hmm mampus cerot oke dikit lagi hmm masih ditahan oke sip sekarang sebelum kita menuju ke tempatnya si 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 gue akan coba ke bagian sini dulu ya ke Sakon Shima Sakon Shima soalnya dia merupakan salah satu officer yang sangat kuat ya ini dia Sakon Shima cerot aduh 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 hmm langsung musuh wah wah gila damagenya pada saat gue lagi musuh itu sakit banget guys hmm mental semuanya yuk 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 matilah Sakon hmm ya bisa di blok nice nice oke sip Sakon Shima sudah berhasil kita kalahkan tinggal 2 orang nih shit disini dikarenakan pertarungan terakhir jadi para officer nya tuh pada aktif ya pada barbar semuanya hmm oke sip Nobu Fusa mati tinggal Mori Nobu oke nice ya sabar ya Kanetsugu Nawe kita akan otw kesana untuk menyelamatkan Kanetsugu ya untung disini dia masih full lah tiba-tiba Iyasu Tokugawa dia muncul untuk membantu Shingen Takeda ya jadi disini Kenshin dia merasa apa dia kaget ya kenapa Shingen Takeda bekerjasama dengan si Iyasu dikarenakan seperti yang tadi di awal sudah gue sebutin dimana Shingen Takeda sebelum dia masuk ke dalam pertarungan ini itu Shingen Takeda berhasil untuk mengalahkan Iyasu jadi sekarang Iyasu tuh jadi apa kayak lebih tepatnya bawahannya Shingen ya oh shit ada Tadekatsu juga coy Yukimura disitu Iyasu Tadekatsu sama Ina oke bentar gue akan coba ke tempatnya Ina dulu kali ya iya Ina ini buat kalian yang gak tau dia merupakan anaknya Tadekatsu Honda kita akan kalahkan dia dulu baru nanti kita akan lawan bapaknya waduh disini Shingen Takeda dibantu sama Iyasu dong tapi gak apa-apa kita akan kalahkan semuanya mau Ina kek mau Tadekatsu bodo amat oh shit Hanzo Hattori juga muncul ya ini nih ini nih yang gue gak suka kalau ada Hanzo Hattori dia tuh langsung munculnya di markas utama kita guys itu yang gue gak suka jadi disini kita harus cepet-cepet kembali ke belakang lagi soalnya markas kita tuh lagi diserang sama Hanzo Hattori hmm ayo cepet matilah Ina nice waduh come on come on gue harus cepet-cepet kembali ke belakang ya dan disini seperti Ina terus Tadekatsu Honda Iyasu dan lain-lain itu mereka semua tidak akan mati disini melainkan mereka hanya akan kabur ya oh shit beberapa officer kita ada yang mati dikarenakan disebelah kiri atas tuh ada Iyasu sama Tadekatsu ya oh my god ayo ikuti aku jadi sekarang kanesugunawe itu ngikutin Kenshin Weisugi ya kita akan kalahkan dulu nih si kampret Hanzo dia langsung langsung apa hyper mode gitu ya oke ini dia Hanzo Hattori lah dia ngilang anjir dia tiba-tiba malah disitu hmm hmm ayo disini combo keempat tuh fungsinya untuk ini ya untuk apa mementalkan atau lebih tepatnya memantulkan musuh biar musuhnya terpental terus kita bisa kombinasikan dengan combo yang lain oh shit disini dari segi speed gue kalah sih kalau disuruh melawan Hanzo tapi dari segi attack power gue menang nice ayo let's go sekarang kita tinggal menuju ke Iyasu sama Tadekatsu ya ya si Hanzo dia kabur ya please semoga officer yang di bagian sebelah kiri atas tuh gak mati dikeroyok soalnya ya iya udah mati kaget suguh shit men shit udah gak ada officer disitu padahal kita harus membantu semua officer kita tuh ketengah dulu ya tadi ya tapi ya mau gimana lagi guys ada Tadekatsu cuy ya sama si gembrot Iyasu Togogawa oh my god bentar kita akan kalahkan dulu si Iyasu Masa officer yang gak guna ini kita akan kalahkan dulu hmm udah lah gak usah banyak bacot Tadekatsu oke bentar gue harus ngisi sampai ini ya musownya si Kenshin full dulu soalnya musown ketiga lebih kuat daripada musown-musown yang lain ya tuh kan darah dia langsung segitu dong gila satu kali musown loh itu loh hmm ayo come on Tadekatsu hmm terpental oke oh shit oh shit bentar bentar butuh darah butuh darah cuy hmm oke nice yuk yuk dikit lagi dikit lagi Tadekatsu mati oh shit oh shit nice huh Tadekatsu Tadekatsu berhasil kita kalahkan tinggal si gembrot iya nasutogogawa oke sip Tadekatsu dia kabur tinggal orang nih orang yang malah bekerjasama dengan shingentakeda waduh dia aktif banget gitu loh hmm cerot bentar 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 isi isi musou dulu kali ya oke come on hmm nice oke itulah dia kita sudah berhasil untuk mengalahkan si Tadekatsu Hanzo Hattori Ina dan juga Iyasu Tokugawa ya kelompok Tokugawa berarti sudah pada kabur semuanya ya tapi disini si Yukimura dan juga si Katsuyori Takeda tuh langsung pada ngamok ya mereka waduh ya mereka sudah membuka pintunya jadi sekarang kita bisa menuju ke tempatnya Yukimura dan juga Katsuyori Takeda oke come on guys ini dia mungkin gue akan coba kalahin si Katsuyori dulu Katsuyori di bawah ya kita akan coba ke bawah dulu jadi buat kalian yang gak tau Katsuyori Takeda tuh merupakan anaknya Shingen Takeda jadi setelah Shingen nanti mati itu yang menjadi ketua klan Takeda adalah si Katsuyori ini ya seharusnya melawan Katsuyori enggak terlalu susah sih ya tuh kan dia sangat lemah guys ya tuh langsung mengeti dan sekarang kita akan coba lihat kekuatan dari Yukimura disini di Sekigahara harusnya dia langsung hypermode ya elah kemon Yukimura iya dia langsung hypermode come on ya aku akan tunjukkan semua kekuatanku waduh waduh oh shit oh shit oh shit ntar gue ngisi musuh dulu biar full shit disini dari segi speed juga gue kalah sih Yukimura serangan tombaknya lebih cepet daripada senjata gue ya mampus dia membeku nice come on ya mana tuh dia terpental tadi hmm ntar ambil darah dulu cerot oke matilah Yuki cepet dia tuh emang sering ngeblok kayak gitu ya hmm let's go nice dikit lagi nice oke sip kita berhasil untuk mengalahkan Katsuyo Ritakeda dan juga Yukimura sana ada ya tapi disini memang tidak ada yang mati jadi mereka semua yang berhasil kita kalahkan itu pada kabur oke dengan ini pintu dari Shingen Tageda sudah terbuka ini dia guys pertarungan final antara Shingen melawan Kenshin ya tinggal Kenshin kan ya eh kok tinggal Kenshin tinggal Shingen get ready get ready Nemesis ya ini kalau misalkan di Basara ini pertarungan antara Shingen sama Kenshin itu merupakan pertarungan dengan cutscene yang sangat epic ya kalau di Basara 2 kalau di Basara 2 Heroes itu gak ada soalnya di Basara 2 Heroes gak ada ceritanya Shingen sama Kenshin jadi kalian bisa tonton di Basara 2 original itu juga sudah gue upload kalian bisa cek disitu mampus yuk dengan kekuatan the spirit of god of war udahlah gak usah ditahan tahan gitu dong cerot aduh gak kena 1 2 3 4 mantul aduh aduh gak kena nice akhirnya kita berhasil untuk mengalahkan Shingen Takeda tapi disini masih sama sekali gak ada yang mati antara Shingen dan juga Kenshin jadi Shingen Takeda dia akhirnya mengaku kalah di pertarungan ini tapi Shikenshin dia tidak membunuh Shingen ya itulah dia jadi disini Shikenshin dan juga Shingen setelah mereka bertarung di tempat yang sebelumnya sebanyak 4 kali itu gak ada yang mengaku kalah dan sekarang di pertarungan ini Shisingen itu mengaku bahwa dia kalah dari Shikenshin Wessugi oke disini gue mendapatkan ranking A jadi kalau misalkan kalian lebih cepat disini itu gue yakin kalian bisa mendapatkan ranking star oke disini ada ability yang meningkat yaitu master ya dan kita akan save gamenya oke jadi itulah dia kita sudah berhasil untuk menyelesaikan semua cerita utama dari karakter Kenshin Wessugi jadi di video berikutnya kita akan masuk ke dream mode dari Kenshin dimana di tempat ini kalian bisa mendapatkan senjata terkuat yaitu apa tadi namanya entar gue cek namanya frozen flame jadi senjata ini apartment akan gue tunjukin cara untuk mendapatkannya di conquest for Kyushu soalnya di pertarungan ini cara untuk mendapatkan senjata keempat itu kalian harus mengikuti setiap step yang akan gue tunjukkan nanti soalnya lumayan susah untuk mendapatkan senjata ini jadi pokoknya terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan sampai bertemu di video berikutnya goodbye guys selamat sub indo by broth3rmax